Assalamualaikum ketemu lagi di mislashcooking kali ini aku akan bikin opor ayam betawin Bahan-bahan yang kita butuhkan ada 1 ekor ayam kurang lebih beratnya 1 kg Lalu sudah saya rebus dengan sedikit garam dan digoreng Lalu ada 1 buah labu siam yang sudah dipotong dan dicuci bersih beratnya kurang lebih 200 gram Selanjutnya ada cabai kurang lebih 5 buah bawang putih 2 siung bawang merah 7 siung jahe dan juga kunyit kurang lebih 1 ruas jari Selanjutnya ada ketumbar setengah sendok teh lalu bumbu itu dihaluskan ya Selanjutnya ada daun salam serai daun jeruk lengkuas dan 1 buah tomat yang dipotong-potong Lalu ada gula garam merica kaldu bubuk dan juga santan kental Santan kentalnya kurang lebih 65 ml ya Selanjutnya bumbunya dihaluskan dengan sedikit minyak kurang lebih 5 sendok makan Tambahkan dengan daun salam serai lengkuas dan juga daun jeruk Nah bumbu yang dihaluskan ini yang sudah disebutkan tadi ya Yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, jahe kunyit dan juga ketumbar Kalau ada kemiri silakan saja ditambahkan kemiri Lalu dimasak terus hingga mengeluarkan minyak Nah kalau sudah seperti ini bisa ditambahkan air kurang lebih 1 liter Atau disesuaikan saja dengan banyaknya ayam dan labu siangnya Selanjutnya tambahkan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong Gula garam merica dan kaldu bubuk Setelah itu dimasak hingga setengah matang lalunya Kalau sudah setengah matang baru bisa ditambahkan ayamnya Lalu dimasak lagi hingga benar-benar matang Jangan lupa dites rasa-rasanya ya Bila ada yang kurang silakan saja ditambahkan Kalau sudah matang seperti ini tambahkan santan kental kurang lebih 65 ml Saya menggunakan santan kental yang kemasan Lalu dimasak lagi kurang lebih 3 menit hingga mendidih lagi Baru setelah itu bisa disajikan Nah ini dia okur ayam betawi siap dihidangkan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Tunggu video-video kami berikutnya Jangan lupa juga nonton video-video kami yang lainnya Kalau ada kritik ataupun saran silakan tulis di kolom komentar di bawah Semoga video kali ini bermanfaat Semoga kalian suka dengan video ini Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.